Gua Adi memiliki Biatfarm sekarang Biatfarm lagi udah pindah lokasi nih sekarang bisa dilihat ya temen-temen buat temen-temen udah bisa lihat kondisi Biatfarm sekarang memang dulu itu kita temen-temen satu grup layak kita sekarang bareng memang mengwujudkan mimpi hitam berawal dari hobi ngumpul bareng kita punya satu cita-cita bawasan bikin satu pub tempat perisrahatan tempat ngobrol santai bareng tapi juga menghasilkan kurang lebih seperti itu kalau boleh tahu nih total tank sama kolam sekarang kita bikin karena ini mungkin enggak cerita sedikit kolam itu mungkin sekarang untuk reading kita ada 8 kolam untuk pembesaran itu ada enam kolam dan untuk area ikan yang ikan koki yang sudah berkualitas untuk kita gedein untuk kualitas show itu mungkin ada empat kolam utama gitu untuk size-size yang mungkin dari senior-senior sampai senior-senior itu mungkin sekitar 19-18 senti dia ya betul-betul di Rancaburi Rancaburi Thailand jadi itu tempat memang berkumpulnya pertanak koki jadi eh pemerintah Thailand itu memberikan satu kemudahan untuk masyarakatnya dia khususnya pertanak koki itu ditetapkan di dalam satu wilayah di Rancaburi itu jadi disitu farm-farm koki semua gitu jadi mereka ada bantuan dari pemerintah Thailand untuk mengembangkan bisnis mungkin dari sisi hobi ikan mas koki ini secara kualitas ikan kita enggak kalah ya bicara masalah penjurian disini kalau di Indonesia itu menurut gua lebih bagus lebih bagus dalam artian apa detaili ikan untuk apa ya struktur ikan terus juga pola penjurian itu menurut gua Indonesia lebih baik daripada Thailand kemarin konteks di sana tapi yang harus kita pelajari dari sana adalah packaging show-nya mereka itu kita harus pelajari bahwa mereka membuat itu menjadi sesuatu tren dan digagas dengan bagus dan dieksekusi dengan luar biasa menurut gua karena acara itu memang disupport dengan pemerintahnya mereka dan mereka panggil dari itu se-Asia lu dari Indonesia betul ya itu itu mungkin satu apa ya satu pengguna kehormatan bisa diundang oleh salah satu barometer ikan maskoki yaitu Thailand untuk diundang menjuri di acaranya mereka buat gua sih gua presid banget ikan Thailand itu memang di kalau gua pribadi tadi melihatnya ini subjektif sih melihatnya bahwasan ikan Thailand memang jadi komoditi mereka sudah jadi komoditi untuk negaranya mereka seperti juga koi di Jepang koki itu salah satu komoditi yang baik di Thailand jadi ikan-ikan Thailand itu nah ini ini yang perlu dipelajari dari Thailand adalah ikan-ikan yang keluar dari Thailand itu saiznya itu yang seperti gua bilang di awal bahwasannya tidak saiz kecil mereka itu 5 inch up mungkin sekitar 12-15 cm mereka baru bisa keluar karena mereka tidak menjual ikan kecil kenapa karena pada saat ikan itu sudah besar ikan itu sudah dilihat juga lebih enak gitu dan mungkin juga di customer itu di reseller atau yang toko-toko yang menjual ikan mereka itu jadi lebih lebih enak dilihat lebih gampang untuk mereka untuk resep presentasikan ikannya seperti itu karena sudah jadi kalernya sudah warnanya sudah bagus bentuk ikannya sudah bentuk tika eh kokinya sudah matang gitu orang-orang ya orang-orang rancu ya sudah rancu gitu jambu sudah ada sedangkan di Indonesia itu kadang-kadang kita menjual ikan yang under baby under baby dalam artian ikan punya prospek tapi belum menjadi nah itu kan butuh perawatan butuh proses nah tidak tidak banyak hal-banyak hal dalam perawatan dan proses itu juga menjadi satu-satu hal yang penting untuk membuat ikan itu menjadi lebih cantik dan lebih bagus itu yang masih kuranglah menurut gua untuk eh pengetahuannya untuk teman-teman yang hobi-hobi lebih baru biar ikan tuh bisa dirawat dengan baik dan benar seperti apa kalau kalau yang jatat hal nah ini 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 makanya berkaitan sama itu Pak gini ikan itu kan memang kondisinya hidupan utamanya di air itu yang pasti kalau yang namanya ikan tuh pasti kita sudah pasti air dulu yang benar yang kedua adalah pakan sama yang ketiga adalah tanknya bentuknya seperti apa karena hobi situ yang biasanya harus ada filter karena enggak mau ganti air ngomong akwaritnya kotor gitu ya kan nah sistem filter yang baik dan benar untuk koki sendiri itu seperti apa sih terus pakan yang baik seperti koki itu untuk koki itu seperti apa sih nah itu dasarnya jelas bosan koki itu ya butuh yang namanya protein serat yang namanya lemak dan karbohidrat vitamin pasti pertumbuhan dan ya sedikit color gitu nah itu yang perlu jadi setiap pakan itu biasanya hobi pasti belinya enggak pakan hidup kalau pakan hidup itu kayak misalnya caci terus putu air terus kuncu terus cacing darah teling buku itu sulit untuk didapatkan kalau hobi-hobis yang memang punya kesibukan pasti pak lainnya ke pelet nah kalau dari pelet cobalah belajar untuk melihat ingredients dari pelet itu sendiri proteinnya berapa persen fibernya berapa persen yang bisa diserap sama koki itu berapa persen jadi belajar untuk tahu biar hasilnya lebih baik kalau seprosesnya gua selama ini yang baik itu mungkin sekitar 36-38 kadar proteinnya yang bisa bisa diserap kalau sudah berlebihan itu mungkin buat pencernaan itu enggak bagus karena pencernaan kopi itu pendek sih gitu jadi untuk proteinnya 36-38 nah terus untuk kadar lemaknya misalnya ada karakter ikan yang kepalanya mungkin kurang kecilnya kurang berjambu gitu ya kayak orang narancu itu perlu di support sama yang namanya lemak nah kadar lemak pelet tertentu itu ada yang tinggi gitu jadi pakai lah pelet itu untuk bus yang namanya kepalanya biar berjambunya lebih lebar atau misalnya kalernya kurang ya ini ada pelet color yang aman untuk bisa bisa bikin kalernya lebih bagus jadi harus bisa tahu untuk mixing makanan seperti itu nah idealnya adalah untuk satu ekor koki itu adalah 30 cm x 30 cm x 30 cm untuk satu ekor ikan biasanya ikan koki berkualitas tuh efesnya dia tumbuh akan sampai 25 cm 25 cm jadi kita punya space untuk 30 cm itu untuk satu ekor ikan itu 30 x 30 x 30 itu minimal itu minimal baiknya seperti itu karena average-nya kurang lebih ya koki itu 20-25 cm saya akan berkembang sampai sejauh itu kalau misalnya semester kebelakangnya berapa misalnya 40 cm tingginya berapa misalnya 70 cm berarti kurang lebih eh ya 4-5 cm itu nah karena arus ini ini yang paling signifikan sebut gua sih banyak hal banyak orang hobis-hobis yang karena ikan ikan yang bagus buat koki itu yang memang dorsalnya harus diri nggak boleh meliput terus ekornya tuh nggak boleh meliput nggak boleh lepuk itu jadi masalah yang namanya arus disini kalau kadar oksigen itu kan memang bisa di eh bisa di apa ya bisa di perbarui dengan ganti air atau ditambah air ator gitu ya tapi juga ngambil air ator itu sendiri juga menyebabkan arus ini gua sih jadi kalau gua prinsipnya adalah akuarium koki itu adalah airnya tenang filter itu menurut gua eh seadanya gitu ya seadanya jadi air itu filter itu mengalir puteran aja jadi harusnya enggak boleh kenceng gitu karena takutnya merusak pin-pin dari kemas koki itu sendiri jadi air muter aja air muter dalam artian ke filter seadanya nah yang jadi masalah adalah banyak hobis yang enggak mau ganti air menurut gua ganti air itu kalau misalnya lu sudah hobi menciptai sesuatu eh kemas koki ganti air itu adalah bagian dari hobi sendiri kalau misalnya nggak mau ganti air batin tidak merawat ikan itu sendiri gitu jadi menurut gua harusnya itu tidak dipermasalahkan ganti air itu harusnya tiga perempat desain seperempat tapi biasanya kalau gua gua sih di overflow maksudnya it out lah biar tracingnya berkurang jadi ikan itu sudah adaptasi dengan air masuk dan air keluar overflow aja 30 eh 30 75 persen harusnya sisain 25 persen seperempat baru kandungan amoniak di dalam air itu memang bener-bener terbuang kalau misalnya 50 persen atau seperempat kalau gua nggak ada gunanya karena kadar air itu tetap air itu aja gitu karena air yang baru seperempat itu tidak tidak merenewal air lama kalau pernya itu sebenarnya tentatif 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 kalau air itu kalau gua gantinya kalau air rusak aja karena kalau pada saat air baru masuk ikan airnya sumber airnya juga tidak menentu kayak air tanah kadang-kadang dia air tanah itu swing swing dalam artian PH nya bisa berubah pada pada saat hujan atau apa jadi menurut gua seperlunya selama ikan masih sehat air filter masih bagus air masih jernih itu nggak perlu diganti apa patokannya ikan sehat ikan itu kalau dikasih makan masih makan tahap ikan berenangnya masih bagus kalau misalnya ikan sudah makannya udah males terus kelihatan ikan airnya sudah mulai butek jenuh menurut gua gitu terus juga ikan berenangnya sudah bontai gitu lemes itu mungkin berperlu filter mungkin kapasnya perlu diganti airnya perlu diganti itu jadi tergantung dari nanti eh kuantitas di dalam akuarium itu sendiri terus juga filternya sendiri gitu jadi nggak perlu ganti air sering-sering jadi gua lebih cenderung ke arah perkembangan ikan dan memperhatikan ikan itu sendiri jadi drummer itu hobi situ karena hobi koki itu adalah membuat ikan koki itu gimana caranya jadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan koki nya gede warnanya bagus finnya masih keker itu harus bisa coba untuk memperhatikan ikan dan mempelajari bagaimana membesarkan ikan dengan bahan